Kenapa cewek selalu benar? Kenapa cewek selalu benar? Yang bikin pepatah ini beredar gitu ya Bikin pepatah ini beredar adalah Mungkin karena cewek itu Kalau misalnya gak diturutin dia ngambek Dia marah, dia kesel Kalau misalnya cowok itu lebih sering menghindari masalah Jadi cowok itu selalu iya, iya, iya aja Jadi kalau misalnya dalam relationship Biasanya ceweknya bawel Ceweknya banyak ngomel ini dan itu, ini dan itu Menuntut ini dan itu ya Dan cowoknya karena dia gak mau konflik Karena cowoknya dia udahlah Ngalah aja lah gitu lah Daripada pusing gue dengernya gitu Jadi dia iya, iya, iya aja Jadi ada pepatah gitu Bahwa cewek selalu benar Karena cowoknya selalu ngikutin maunya ceweknya Karena cowoknya selalu ngalah aja Udah lah daripada berantem ya Kalau menurut saya gara-gara itu Pepatah ini beredar di masyarakat ini Padahal sebenarnya sih gak juga ya Cewek itu selalu benar gak juga Justru banyak kasus-kasus yang konsultasi sama saya Klien-klien yang konsultasi sama saya Banyak juga yang justru cowoknya yang super egois Cowoknya yang selalu pengen menang sendiri Cowoknya yang gak mau ngalah Itu banyak juga gitu Kalau di Indonesia ini karena suami-suami yang selalu ngalah aja Gak mau berantem, gak mau ribut Itu disebutnya kan suami-suami takut istri ya Berarti itu kan itu karya udah jadi semacam Rahasia umum lah Udah banyak banget udah umum Bahwa suami itu ngalah aja sama istri Yang penting gak berantem Yang penting udah istrinya gak ngomel Akibatnya jadi keluar kalimat ini Cewek selalu benar Kenapa cewek selalu disakiti Karena cewek selalu menempatkan dirinya sebagai makhluk yang lemah Jadi sebenernya ini bukan victim blaming ya Tapi justru sebenernya orang yang bertanya seperti ini Dia yang playing victim Dia merasa dia selalu menjadi korban Dia merasa tidak berdaya Dia merasa selalu dijahatin sama orang Padahal kendali selalu ada di tangan kita Misalnya kamu ada orang yang ngejahatin kamu Pacar lah anggaplah pacar misalnya Terus dia selingkuh Dia menyakiti kamu Kamu bisa ada dua pilihan Kamu bisa menjadi korban dan merasa diri kamu yang paling malang sedunia Dan dijahatin Atau kamu bisa menjadi pelaku dan bangkit Pelaku jadi misalnya apa Oh oke lu udah selingkuhin gue berarti Lu gak layak buat gue Gue akan tinggalin dulu Beda gak posisinya Ketika kita jadi aduh kenapa ya dia tinggalin gue Aduh gue memang gak layak Aduh dia gak cinta gue Itu kita jadi korban Tapi ketika kita take action Kita yang proaktif Kita yang meninggalkan dia Kita yang membuang dia Kita yang bilang lu gak layak Kamu bukan lagi jadi korban Kamu jadi pelaku Makanya kalau di seminar Lovable Lady Studio Saya selalu bilang Jangan jadi korban Tapi jadilah pelaku Contohnya lagi misalnya ya Kita ada gebetan misalnya Udah lumayan deket Tapi terus gebetannya ghosting misalnya Chatting kita gak dibales-bales Ilang muncul Ilang muncul Kadang nongol Kadang enggak Enggak jelas gitu kan Kalau kamu cuma jadi mental korban ya Kok dia ghosting ya Dia sebenernya suka sama aku gak sih Kalau kamu hanya duduk dan duduk Di ujung penerima gitu ya Makanya lu jadi mentalnya mental victim jadinya Mental korban jadinya Eh ini orang kagak jelas nih Udah Lu delkon misalnya ya Ketika lu delkon Dan bilang udah gue gak mau lagi males sama dia Jebret Itu udah jadi pelaku So take action Nah kenapa wanita selalu disakiti Karena wanita gak mau take action Cuma duduk menunggu Nunggu cowoknya Mau nembak apa enggak Nunggu cowoknya lanjut apa enggak Nunggu cowoknya serius apa enggak Loh lu yang take action Lu yang ambil keputusan Lu gak serius Gue gak mau sama lu That's it Done Kelar Gue pergi Gitu dong Saya jamin Kamu gak akan disakitin lagi Kamu gak akan menjadi korban lagi Kenapa cewek tiba-tiba menjauh Karena dia setelah deket Lumayan kenal sama kamu Ternyata dia menemukan kamu gak sekeren itu Intinya Kalau dia menjauh Artinya Dia menemukan sesuatu dari diri kamu Yang dia tidak suka Berarti artinya dia gak mau lanjut Artinya dia batal PDKT Gak usah pusing Gak usah stres Langsung pencet tombol next Cari gebetan yang baru Oke Karena dia berarti gak segitu sukanya sama kamu Cewek itu kalau udah cinta sama cowok Kalau udah suka sama cowok ya Apa juga dilakuin gitu loh Dia akan berani menentang orang tuanya Dia akan berani menentang bahkan agamanya mungkin ya kan Sampai ada yang berani Pacaran beda agama Semuanya dia berani tentang Kalau lagi bener-bener suka gitu loh Beneran deh Berarti kalau dia sampai tiba-tiba ngejauh Dia kagak doyan sama lu bro Kenapa cewek sering marah-marah ketika PMS Saya bukan dokter Jadi saya akan jawab ini berdasarkan pengetahuan saya aja Cewek sering marah-marah ketika PMS Satu karena hormon Ketika PMS itu kan hormonnya bergejolak Ada perubahan hormon dalam tubuh Tubuh wanita karena dia mau ovulasi gitu Dan itu bikin-bikin dia jadi sensitif Kadang suka melow Pengen galau sendiri Malah bisa nangis sendiri Pengennya dipeluk, pengennya diperhatiin Nah yang disebut hormon ini Bahkan kadang-kadang orang tuh gak ngerti Kalau disebut hormon Hormon apa sih hormon Emang hormon bisa bikin marah Emang hormon bisa bikin sedih Bisa justru Itu yang bikin sedih Yang bikin kamu merasakan emosi Dalam diri kamu Dalam tubuh kamu Adalah hormon Yang bikin diri kamu bisa happy Ketika happy itu ada serotonin Ada dopamin Dia nembak ke otak kamu ya Yang bikin kamu sedih dan stres Itu ada hormon kortisol Apa yang kamu rasakan dalam tubuh kamu Itu semua akibat reaksi kimiawi Jadi ketika ada ketidakseimbangan Dalam reaksi kimiawi di tubuh kita Pasti akan ada yang terjadi Nah itulah yang dirasakan oleh cewek Ketika PMS Kedua adalah Kenapa cewek suka marah-marah Karena ada sakit juga gitu Banyak cewek yang kalau lagi PMS itu sakit Ya kan sakit Keram Keram perutnya Bisa sampai melintir rasanya Bisa sampai guling-gulingan Saking sakitnya ya Ditambah lagi mungkin jadi sakit kepala juga ya Lu bayangin kalau lu lagi sakit Terus tiba-tiba ada orang yang rese Misalnya mengganggu sedikit Atau gak enak omongannya Pasti jadi cepet kesel Pasti jadi bawa ini pengen marah gitu Jadi dimaklumi memang Tapi inget buat cewek-cewek di luar sana Hanya karena kamu PMS Bukan berarti Kamu berhak Untuk jadi rese Tetap bagaimanapun juga Kita Hidup bermasyarakat Tetap harus Mengerti Etika sosial gitu Soalnya ada cewek-cewek yang kalau pas lagi PMS Itu jadi rese beneran Dan dia merasa bahwa Dia boleh rese karena lagi PMS Nah ini juga jangan juga Sebagai cowok kita harus memaklumi Bahwa cewek memang punya siklusnya sendiri Kalau dia memang jadi sensitif Dan agak rese Dan agak kesel Itu kita harus maklumi juga Tapi di satu sisi Sebagai cewek juga harus Berusaha juga Untuk tidak Menjadi orang yang rese ketika PMS Kepada orang lain Oke Jadi sama-sama Fair dong Kenapa cewek suka dicium keningnya Iya Kalau-kalau dicium pipi Itu friendly Cium pipi itu adalah Friendly Casual Sesama temen cewek juga Cium pipi Ya kan Sama orang tua Sama saudara Dan segala macam Cium pipi Jadi ini Itu kayak casual doang Tapi kalau misalnya Cium bibir Itu sepertinya Napsu Terlalu bergairah Dan kayak Ada Unsur seksualnya Sepertinya Dan kadang cewek Kayak Eh gak mau Jangan sampai lu cium gue Itu karena Napsu doang Cewek pengen dicintai Karena memang Cowoknya cinta Bukan karena nafsu Katanya Meskipun agak-agak absurd Karena cinta nafsu Gak bisa dipisahin Oke Kalau dijidat Nah dijidat itu Adalah pas Disebut temen Enggak juga Temen mana mungkin Cium kening Tapi disebut terlalu nafsu Juga Enggak nafsu Karena di kening Jadi ini spesial banget Ini pas nih Porsinya disini Ada romantisme Juga disitu Tapi tidak ada Napsu disitu Hanya ada cinta Dan sayang Nah di kening Itu seperti itu Dan dia merasa kayak Jadi dilindungi Merasa dihargai Merasa diinginkan Dan merasa Menjadi seorang Gadis kecil lagi Gitu oke Yang dilindungi oleh Prianya Itu Yang Menyebabkan kenapa Cewek suka banget Di cium keningnya Makanya Boys Sering-sering lah Cium kening Cewekmu Oke Terima kasih